Intro Masih adanya titik api ditumpukan sampah di kawasan tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti Kecematan Cipatat Kabupaten Bandung Barat membuat TPS Sarimukti ditutup sementara pada Rabu pagi 23 Agustus Alhasil antrian truk sampah sebandung raya yang akan membuang sampah ke TPS Sarimukti pun tersendat Seperti inilah antrian panjang truk pengangkut sampah sebandung raya yang tertahan di kawasan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat pada Rabu pagi 23 Agustus Puluhan truk sampah ini tidak bisa masuk ke tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti karena ditutup sementara imbas dari masih adanya titik api yang masih menyela di TPA tersebut Kepuluhan asap pekat masih memubung tinggi di kawasan tersebut setelah dua hari kebakaran di TPA Sarimukti yang belum padam Petugas memadam kebakaran Bandung Barat dan pengelola saat ini terus berupaya memadamkan si jago merah Menurut Kepala UPTD pengelolaan sampah TPA TPS Regional DLH Jawa Barat Ahri Perdana karena situasi TPA yang belum kondusif pihaknya menghentikan sementara operasional pembuangan sampah ke TPA Sarimukti dengan batas waktu yang belum ditentukan diberikan supaya terlihat misalnya paling silah gitu tapi karena tadi kondisinya ini bukan tanah gitu ya ketika tanah ketika dikasih paris yang mereka tersalah ini sumpah jadi siapnya nyari terus gitu kalau dikasih paris dia nyari terus setiap yang menjelatuh karena ini bisa naik di hari-hari jadi ya emang agak cukup sulit karena emang si gas kondisinya menyebarnya di sebar di arah yang luas itu tipis-tipis gitu ya walaupun tidak terakumulasi di bawah karena ini kan tidak tertutup jadi sebenarnya si gas kondisinya sudah terlepas di udara sebetulnya gitu nah ini yang sekarang yang terbakar disiasatnya di atasnya diberitakan sebelumnya kebakaran di TPA Sarimukti sudah terjadi sejak Senin 21 Agustus lalu api bukan saja membakar zona 4 dan 3 tapi telah merembet ke zona 2 saat ini petugas dan pengelola TPA Tengah berupaya memadamkan si jago merah dari Bandung, Jawa Barat tim liputan melaporkan